Berikut ini akan kami tampilkan review pertandingan sepak bola Timnas Indonesia U22 di ajang SEGIM 2023. Pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia menurut saya layak untuk direview atau ditelah kembali karena Timnas kita sukses besar malah dari emas. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi alasan kenapa kalau kita perlu mereview ya. Tetapi karena di sana dalam pertandingan-pertandingan awal maupun semifinal dan final banyak tercipta gul dan gul-gul itu fuku fenomenal. Ada beberapa gul yang tercipta karena dibangun, karena berkat serangan yang dibangun oleh para pemain Timnas Aswan Indra Shafi itu. Pada Bapak Semifinal terjadi pertandingan cukup dramatis. Indonesia nyaris saja kalah atau seri ya pada 2x40 menit. Demikian juga pada laka final. Laka final ini juga tidak kalah dramatisnya, bahkan diwarni beberapa insiden. Indonesia sudah unggul 2x1 pada 2x40 menit. Tapi pada masa injury time, detik-detik tambahan waktu beberapa menit di Bapak kedua melancar kemasukan gul. Sehingga skor menjadi 2x2 dan terpaksa dilakukan penambahan waktu main 2x15 menit. Dan dalam waktu 2x15 menit itulah terjadi drama-drama yang cukup mendebarkan. Selamat. Ini adalah Bapak Penyisian. Sebab bola Sikim, ketiput-ketipa Indonesia melawan Filipina. Indonesia dengan seragam merah-merah, sementara Vietnam biru-biru. Selamat Indonesia. Bisa di... Oh! Kembali serangan berbahaya. Serangan berbahaya. Uh! Tembak langsung. Oh! Hanya bisa ditepis oleh pemain, oleh penyakar gawang Filipina. Sehingga tidak menghasilkan goal. Kamerat ini termasuk penyakar gawang yang lumayan bagus ya. Lempar ke dalam oleh partam arahan. Bagaimana lempar ke dalam partam arahan? Biasanya sangat kuat. Bisa disuntur oleh pemain Filipina. Tembakan dari jarak jauh bisa diselamatkan bolanya oleh penyakar gawang Kamerat. Sehingga tidak menghasilkan goal. Kita lihat bagaimana tenangan yang sangat keras dari luar di Binaldi. Dan bola bisa diambil dengan mudah oleh penyakar gawang Filipina. Kembali Indonesia melakukan serangan. Serangan kali ini berbahaya dari set kanan. Anda ketengah. Oper ketengah Indonesia. Uh! Tendangan yang umpan yang sudah matang. Kemudian langsung saja disambar kanan Marcelino. Ferdinand. Sehingga menghasilkan goal. Terima kasih. Tendangan lambat kita bisa saksikan penyakar selangan itu dibangun. Dan bagaimana Marcelino Ferdinand menghasilkan goal. Boleh dengan berikut dingin. Dari depan keeper. Wah umpan yang sangat matang ya. Ini goal berkelas. Goal yang dibangun dari Pengumunan serangan yang taktis. Sehingga bola-bola matang itu dengan mudah Bisa dilesakkan ke jala gawang lawan. 1-0 Untuk keunggulan tim nasi Indonesia. Kembali Indonesia membangun serangan. Berusaha memancang para pemain pelibara untuk naik. Beri setiap kiri. Serangan juga dibangun. Oh dikuasai oleh. Oh kembali lagi di Rebut Oleh Pemain Indonesia. Bapak pertama selesai. Dan kebukan Masih Belum berubah. 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 Di Bapak Pali Kama Bapak Kudapun dimulai. Sudah-sudah. Kali ini Bipin melakukan serangan. Tapi kandas. Bola dikuasai oleh pemain Indonesia. Serangan coba dibangun lagi. Oh pemain Indonesia sendirian. Oh pemain Indonesia sendirian. Mengiring bola. Oh langsung bisa dihalau oleh pemain Filipina. Tenangan gawang untuk Filipina. Sudah dilakukan. Maksudnya ke para pemain Filipina. Tetapi bila berhasil dikuasai oleh pemain Indonesia. Masih Indonesia melakukan serangan. Kali ini di sayap kanan. Pemain Indonesia. Oh serangan ini bisa dipatahkan oleh para pemain Filipina. Saudara-saudara. Apa yang terjadi? Apakah yang terjadi? Sedangkan. Oh. Rupanya terjadi pelanggaran saudara-saudara. Apakah akan terjadi? Hadiah tendangan Binaldi untuk Indonesia? Rupanya pemain Filipina melakukan pelanggaran. Tepat di depan mulut gawang. Yang dijaga. Jaga gawang Filipina. Sehingga sepertinya akan mendapatkan hadiah tendangan Binaldi. Tendangan Binaldi. 12 pas akan dilakukan oleh Kapten Indonesia. Bagaimana penjaga kamerat ini? Apakah sukses? Mengalur bola? Atau menyelamatkan gawangnya? Kita saksikan. Rancang-rancang. Tembak. Oh. Mental ke sebelah kanan gawang Filipina dan selamatlah gawang Filipina dari eksekusi yang lumayan keras. Masih satu kosong. Untuk Indonesia. Kita saksikan contoh yang lambat. Eksekusi dilewan. Ternyata bisa ditepis. Nah ini dengan tangan kanan penjaga gawang kamerat ini. Kembali Indonesia menghasilkan bola. Serangan dari sisi kanan. Masih Indonesia. Masih Indonesia. Oh. Bola out. hanya menghasilkan lembaran bola ke dalam. Kembali Indonesia menghasilkan bola. Serangan dari kanan. Serangan. Serangan berbahaya. Kumpar tengah. Oh. Supaya ditembakkan langsung saja. Dan menghasilkan goal. Goal saudara-saudara. Goal yang begitu sepak takuler. Yang dilakukan oleh pemain Indonesia ini. Tinggal mengubah kedudukan menjadi dua kosong. Dua kosong untuk kemulauan Indonesia. Tentu saja kemulauan ini sangat bermanfaat atau berguna bagi langkah Indonesia untuk melaju ke Bapak selanjutnya. Goal saudara-saudara yang berusaha baru saja menghasilkan ukur. Tembak kanan lumayan. Kencang langsung. Menuju ke oh. Tanpa pengawalan. Sudah dikawal lupanya. Tetapi Goal saudara bisa melepaskan diri dari kawalan itu. Dan bisa melesakkan bola dengan demikian keras dengan kaki kanannya. Sehingga menghasilkan ukur. Ukur. Dua kosong. Irfan maksud saya. Irfan Johari. Lumayan keras dengan dia. Kembali. Saya saksikan. Bagaimana kedua kesepelasan ini. Melakukan serangan dan bertahan. Ini bisa kembali bakal serangan. Kalau tidak ikuti dari awal. Ini bisa menguasai jalanan pertandingan ini. Kembali Indonesia. Dari sisi kiri sekarang. Serangan dilakukan. Saya makan ke tengah. Oh. Bisa dihalo oleh para pemain. Bisa dihubung. Bisa dihubung. Bisa dihubung. Bisa dihubung. Yang penumpang Vietnam ini. Ini saksikan dalam tayangan lambat. Bagaimana serangan itu dibangun. Tidak. Tidak. Ini tembakan berkelas. Gull yang. Lihat. Hanya dalam sekian detik. Dari pemain ini mendapatkan umpan. Langsung diesekusi dan menghasilkan gul. tiga kosong tiga kosong untuk keunggulan Indonesia menjaga kawang Amerika percandingan Bapak Awang Indonesia melawan Myanmar serangan Indonesia dilakukan langsung saja tembakan dari depan kawang oleh Marcellino Marcellino masuk 1-0 Indonesia terlihat bagaimana tembakan Marcellino sedangkan poli dari secara jauh dari luar kota penyerti dan menghasilkan kul aduh kosong hidup Indonesia kembali serangan melakukan Indonesia terlihat saya dihalo tapi kembali lagi dikuasa oleh pemain Indonesia jangan kembali tembak jauh kur 30 saudara-saudara 30 kosong kosong sepertinya ini Myanmar dicukur terlihat petik Indonesia terlihat terlihat jauh terlihat masuk kita saksikan pemain atau penjara gawang Myanmar tidak bisa menyelamatkan gawangnya kembali serangan dari Indonesia wow gagal maksudnya serangan dari Myanmar tumbuh di depan rumahnya jangan balik justru ini berbahaya sekali satu lawan satu tembak di jalan jauh terlaku terkecoh di per Myanmar ini gol sehingga menjadi 4-0 4-0 serah-serah dalam cara pendek dalam dalam tayangan lambat kita bisa saksikan bagaimana oh bisa didepaskan tenangan dari salah-salah bagi Myanmar inilah bahwa penyesian Indonesia melawan Timur Liste Timur Liste dengan kaos merah semangat Indonesia dengan kaos putih serangan dilakukan oleh Indonesia serangan Indonesia masih mencari kawan oh ternyata bola out hanya bola saja kembali Indonesia melakukan serangan dari sisi sebelah di lapangan oh tidak upset saudara tidak upset dikejar terus bola dikejar bola terus dilakukan sama Indonesia menjadi kawan lembak ke tengah area lapangan opel terus opel rendangan ke tengah sundul kool kool saudara-saudara sundulan ilham rupanya kool menghasilkan kool sehingga kedudukan menjadi satu kosong satu kosong kita lihat bagaimana sundulan bola oh bola umpan yang sangat matang sehingga dengan sedikit sundulan saja lalu tandukan langsung masuk ke gawang timor leste tidak bisa ditangkap atau ditepis oleh penyakang timor leste satu kosong petangnya sudah dimulai lagi masih satu kosong untuk Indonesia ya serangan kembali dilakukan oleh Indonesia Indonesia masih menghasilkan bola berusaha dibayang-bayangin oleh pemain timor leste masih Indonesia Indonesia lagi kali ini bola dikuasa pemain timor leste masih timor leste timor leste leste menghasilkan bola berusaha dibayangin oh kagal serangan dilakukan leste langsung dibuang saja oleh tekanan Indonesia dan bola pun out bola out serangan Indonesia lumayan bahaya bahaya sudah serangan dikakak Indonesia oh maksudnya oh Indonesia betul serangan Indonesia langsung over bola matang tembaki ke kiri oh gol saudara-saudara gol 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 tendangan yang lumayan keras ya tendangan yang lumayan keras ini menghasilkan gol untuk Indonesia sehingga skor menjadi 2-0 2-0 dalam tayangan lambat bisa kita saksikan bagaimana serangan dilakukan dan dibangun oleh Indonesia oh dalam tembakan yang begitu keras dari depan diri final langsung melesak ke sisi kanan atas gawang yang dikawal oleh penjaga gawang timur leste oh lumayan dia kagok kagok si penjaga gawang dari posisi dia jongkok dan paksa dia harus memungut bola tendangan fajar dengan kirinya dari rumah yang keras sehingga menghasilkan gol menjadi 2-0 masih 2-0 saudara-saudara membalik dibangun serangan dari sayap kiri dari sisi kiri terus dipatahkan serangan bahaya bahaya kosong tidak terkal main Indonesia pola muntah pola muntah tetapi berhasil kemudian di eksekusi kembali oleh siapa fajarkah oh akhirnya kembali fajar bisa melesakkan bola gawang timur leste ya fajar kembali fajar lagi-lagi yang menghasilkan satu gol sehingga dalam pertandingan ini dia bisa melesakkan dua gol bagaimana fajar yang tidak terkawal oh pola masih muntah oh bisa di apa bisa di eksekusi dengan kaki kiri perhatikan bagaimana kaki kanan fajar dalam posisi membelakangi gawang dia bisa menendang bola ke belakang dan bola pun meluncur dengan manisnya ke mulut gawang timur leste cool untuk ketiga kali sehingga skor pun menjadi 3-0 3-0 saudara saudara barat bagi timur leste untuk mengejar ketertinggalan ini 3-0 ya saya kembali melakukan serangan serangan dilakukan oleh O pelanggaran dilakukan oleh mendel timur leste pelanggaran 3-0 sepertinya terdengar berakhir dan kelurukan terakhir tetap 3-0 untuk kemenangan ini adalah bapak penyisian atau bapak awal si Kim cabang sepak bola tim nasi Indonesia melawan tim tuan rumah Kamboja sudah dimulai pertandingan Indonesia masing-masing bola tendangan lambung saja ke cara pertahanan Kamboja mas Indonesia serangan coba dilakukan tetapi dikepung oleh para pemain Kamboja tendangan dari pemain Indonesia ini tidak terkalah oleh para pemain Kamboja sehingga menghasilkan goal 1-0 Indonesia kembali melakukan serangan coba lihat bagaimana goal ini tercipta oh rupanya pemain Indonesia memang tidak terkawal dengan baik padahal banyak pemain Kamboja ada di sana oh rupanya sunduran bola bola muntah dan oh kemudian eksekusi dengan sangat baik oleh pemain Indonesia para pemain Indonesia masih terus melakukan serangan serangan ke daerah pertahanan Kamboja dari sisa sebelah kanan bagaimana hasilnya kita lihat langsung saja ke murud Gawang tetapi rupanya bisa dihalau oleh pemain belakang Kamboja masih 1-0 serangan kembali lakukan Indonesia oh rupanya bisa diselamatkan bola ya bola bisa diselamatkan oleh penjaga Gawang Gawang Kamboja kembali serangan dilakukan Indonesia oh oh Kamboja maksud saya dari titik final ini menghasilkan gol sehingga suara-suara penonton pun membahana di stadion penumpuan ini dan Indonesia kebobolan menjadi satu-satu satu-satu di injury time Bapak pertama gol ini disambut sangat meriah oleh peribuan penonton tuan rumah bagaimana kita lihat oh rupanya sunjuran bola yang melambung ke atas dan tanpa bisa dihalau atau diselamatkan oleh penjaga Gawang Indonesia sayang sekali selamat menikmati bapak kedua dimulai bapak kedua dimulai bola masih kuasa pemain Indonesia Indonesia masih kuasa bola serangan dilakukan dari sisi belakang kiri lapangan masih Indonesia 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 masih menghasil bola berusaha untuk membangun serangan dan mencoba untuk memancing para pemain Thailand pemain Kamboja naik oh tendangan langsung saja ke Gawang rupanya bisa ditangkap dengan baik oleh pengen Gawang Kamboja kembali serangan dilakukan Indonesia banyak dikepung oleh pemain belakang Kamboja Indonesia Indonesia oh rupanya hanya kemelut kecil saja di depan Gawang Kamboja pun langsung bisa diaksekusi dengan baik oleh pemain Indonesia sehingga menghasilkan cool cool kembali tercipta sehingga terjadi sore-sore penonton Indonesia dan tentu saja jumlahnya kalah dengan jumlah penonton Kamboja tidak lihat bagaimana cool ini tercipta memelut di depan Gawang sebetulnya banyak sekali pemain Kamboja di sana berusaha untuk dihalang-halangi oh tetapi tendangan yang menyusur bagian bawah lapangan langsung mengejarkan jarak Kamboja skor dari 21 21 Rekam Putra yang harus melahirkan goal kembali Kamboja berusaha untuk melakukan serangan balik bahaya sangat bahaya kosong sayang sekali sayang sekali bola yang sudah pergi mematang itu tidak bisa dieksekusi dengan baik oleh si keribu dari Kamboja ini belum menghasilkan goal masih 21 kembali Kamboja bahkan serangan serangan bahaya sekali oh apa yang terjadi ada di kotak penalti apakah pelanggaran sepertinya pelanggaran pelanggaran saudara-saudara dan kita lihat wasit sudah menuju kotak penalti artinya ini artinya akan ada tendangan bebas akan ada tendangan bebas untuk pemain Kamboja pemain Kamboja akan melakukan tendangan bebas setelah salah satu pemainnya mengalami apa pengalangan dari pemain Indonesia bagaimana kipat Indonesia ini bisa menjaga kawangnya apakah bisa menyelamatkan bola atau menepis bola dengan 12 pas ini jaraknya hanya 12 meter sangat dekat dengan sudah di eksekusi langsung mula muntah langsung dihajar lagi oleh pemain oleh pemain tak banyak gol tak banyak masuk tapi posisi sudah mati bola mati terjadi kericuan bola sudah mati sudah dikuasa oleh Indonesia sehingga bola yang melesak tadi tidak dianggap sebagai gol tidak tidak dianggap sebagai gol tidak lihat bagaimana penjaga kawang Indonesia ini terkapar karena ketika bola sudah ditangkap tetapi tetap masih terus dihajar oleh lihat bagaimana posisinya seperti oh tenang lagi pemain sadis sudah bola muntah tapi dia sudah menguasai bola sudah menguasai bola tapi kalau bola masuk itu tidak dihitung sehingga kalau sudah mati bola sudah mati sudah dikuasa oleh Indonesia bagaimana bagaimana kembali kamu cemblokan serangan kamu cemblokan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Indonesia bola lambung tidak ada kawan di sana menjadi out kawan saja masih 21 untuk bonggol Indonesia kita lihat bagaimana serangan dari set kanan tidak ada kawan tidak ada kawan di sana sehingga dengan mudah mula itu keluar lapangan ya tempat ke dalam Indonesia berupanya wasis sudah menyebut lantai terakhir pertandingan ini terbukan tetap tuas satu ini adalah laga semifinal antara tim nasi Indonesia melawan Vietnam ini adalah line up sama Indonesia yang ditolongkan di laga semifinal ini tim Vietnam termasuk tim yang kuat di Asia Tenggara tim ini juga pernah merebut menerimas dan mereka adalah tim kuat selain tim helen artinya dalam menghadapi tim Vietnam ini Indonesia juga tidak boleh apa tidak boleh lengah ini pelatihnya ini pelatihnya Shafi dipercaya menjadi uman dan tim nasi atau pelatih ini line up tim Vietnam itu biasanya dikenal dengan tim yang sangat gigih ya sangat gigih dengan semangat yang tinggi dan mereka juga memiliki pasal nasionalisme yang tinggi kalau bermain otot dan ini tentu saja harus diimbang oleh para pemain Indonesia ini pelatih Vietnam Philip Trouser Philip Trouser ini juga pelatih yang lumayan bertangan dingin yang sudah dimulai ya ini pemain Vietnam pemain Vietnam masih memasai bola masih memasai bola Indonesia berusaha untuk menghalang-halangi atau berusaha untuk mengganggu agar bisa melakukan serangan masih Vietnam masih Vietnam lagi Vietnam ini pelatih Vietnam lemparan bola masuk bola tangan oleh Pratama Arhan bagaimana kita saksikan biasanya pertama ini sangat sangat akuat berusaha dihalang-langi oleh pemain Vietnam sangat akuat biasanya kita saksikan bagaimana lemparan bola ke dalam Pratama Arhan Pratama Sundu Pratama 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 melesakkan gawang melesakkan bola kemukut gawang Vietnam dengan sunjuan kepalanya dan menghasilkan gol sore-sore pun menggema di stadion Pernah ini para pemain saya syukur ya kalau Indonesia sukses mengalahkan Vietnam pada babak ini maka Indonesia akan lolos ke final untuk perhadapan dengan Thailand bagaimana kita lihat saksikan Sunduan Komang langsung melesak kemulut gawang Vietnam tanpa bisa ditepis atau ditangkap bola itu karena yang lambat dia langsung masuk menghasilkan satu gol menjadi satu kosong satu kosong saudara-saudara bagaimana perjuangan para penggawa Indonesia ini Komang yang baru saja melesakkan gol dengan sunduan kepalanya kali ini Vietnam melakukan serangan Vietnam melakukan serangan bahaya-bahaya sekali hampir saja hanya beberapa sentimeter di atas Mister gawang penjaga gawang Indonesia tentu saja para official Vietnam kecewa bagaimana kita lihat serangan Vietnam yang sangat cepat ini dari sayap kiri tendangan bola mata akhirnya hanya melesak di sisi kanan gawang Indonesia tidak menghasilkan gol masih satu kosong Vietnam kembali melakukan serangan dari jarak jauh kita lihat luar biasa tendangan yang super sekali tendangan yang menghasilkan gol kejalan Indonesia sehingga Vietnam berhasil menyembahkan pendudukan menjadi satu-satu suara-sore permembahana di lapangan penumpan ini tentu saja ini adalah harapan baik bagi Vietnam untuk bisa memenangi pertandingan ini sehingga lolos ke semifinal tapi tunggu dulu Indonesia juga akan tetap ngotot untuk bisa lolos ke bapak final tenangan kita lihat ulang yang sangat mematang dan menyentuh oh menyentuh kepala pemain Vietnam kembali permainan dilanjutkan Indonesia masih menghasilkan bola oh ini kembali memang ke dalam oleh pertama arahan bagaimana dilimparkan lambung bola lambung oh ditepis oh tetapi bisa di bisa di eksekusi dengan mantap oleh Ferdinand Marcel Ferdinand akhirnya menghasilkan gol menjadi dua-satu suara-saudara dua-satu masih ada harapan Indonesia untuk bisa lolos ke final Marcel Ferdinand merayakan gol yang baru dibuatnya kita lihat bagaimana bola lambung yang dilempar kali pertama alhan akhirnya di eksekusi dengan baik oleh Marcel Ferdinand dan menghasilkan gol tenangan poli menyelusur dengan rendah ya rendah saja sebenarnya poli sempat menyelusur tanah dan menyelusur ke tanah kerumput dan akhir masuk dalam jala Vietnam menjadi dua-satu kali ini Vietnam melakukan serangan serangan yang lumayan taktis mereka dari sisi kanan oper ke kawannya tembakan oh saudara-saudara saudara-saudara ternyata ada insiden bola yang ditendang atau diumpankan oleh pemain Vietnam ini rupanya justru mengenai kaki kanan kafa kafa kembali Indonesia sehingga terjadilah gul bunuh diri saudara-saudara sayang sekali terjadi gul bunuh diri sehingga Indonesia kebobolan dan Vietnam berhasil menyamakan kedua-dua perjalanan makin panjang tentu saja memakai berat Indonesia untuk bisa lolos ke final perhatikan itu oh kafa maksudnya dia akan menghalau bola keluar rupanya dia justru rupanya kena kaki kanannya dan bola justru melesak masuk ke jala gawang di Indonesia terdukan pun menjadi dua-dua dua-dua dengan satu gul bunuh diri terus lanjutkan pertandingan ini saudara-saudara oh kali ini saat-saat yang genting saudara-saudara serangan lagi serangan 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 dilakukan oleh Vietnam hanya beberapa meter berhasil ditepis oleh tangan penjaga kegalan Indonesia alhamdulillah serangan kembali dilakukan oleh Indonesia yang bisa melakukan serangan maksudnya Vietnam Vietnam melakukan serangan kembali lagi melakukan serangan dalam pertahanan Indonesia berhasil dihala oleh Indonesia dan serangan balik terjadi kerjasama yang bagus ada tiga pemain di sana ada empat pemain Indonesia terus open ke tengah bola masih dikuasa pemain Indonesia masih dikuasa pemain Indonesia oh tembakan dari jarak jauh saudara-saudara tembakan dari jarak jauh terpaksa kipar harus membuat bola karena bola masuk ke dalam gawangnya tiga-dua saudara-saudara di saat-saat yang genting Indonesia bisa memasukkan bola ke gawang Vietnam sehingga skor menjadi tiga-dua tiga-dua artinya Indonesia akan lolos ke final akan berhadapan dengan Thailand kecewa tim Vietnam ini adalah partai final Indonesia melawan Thailand Indonesia masuk ke final setelah mengalahkan tim kuat Vietnam tiga-dua secara dramatis partai ini penting bagi Indonesia karena selama tiga-buru tahun Indonesia belum pernah atau tidak pernah mengulangi kejayaan untuk bisa merebut pendari emas sepak bola segin Indonesia menurunkan pemain-pemain usia 22 tahun dengan pelatih Indra Shafri sementara inilah line-up pemain Thailand yang juga tidak kalah garangnya ya ada Sovowit sebagai penjaga gawang dan ini adalah pemain cadangan atau seperti Tawa sudah dimulai kalau kita lihat platforma dua pemain kesebelasan ini sebenarnya sama-sama kuat ini pelanggaran kemudian lemparan bola masuk bukan pelanggaran bola mati langsung saja lemparan bola pertama arhan nah sungguh oleh pemain Indonesia dan menghasilkan gol sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk Indonesia dalam tayangan lambat ini kita bisa menyaksikan bagaimana kerasnya lemparan ke dalam oleh pertama arhan dan langsung disuruh saja oleh pemain Indonesia sehingga menghasilkan gol ini kembali mulai mati ya ditendang oleh pemain Indonesia langsung mengarah ke mulut gawang Thailand dan oh rupanya penjaga gawang Thailand ini posisinya terlalu maju dan pemain belakang Thailand yang rupanya ceroboh terlalu maju posisi penjaga gawang ini sehingga ketika ada bola lambung mengarah ke mulut gawangnya tidak bisa diselamatkan kedudukan pun menjadi 2-0 untuk penggulan Indonesia tidak saksikan dalam kerakan lambat pulau lambung langsung ke mulut gawang dan tidak bisa diselamatkan saudara-saudara posisinya teru maju dia sebetulnya kalau pemain Thailand ini bisa mengamankan bola tidak akan Muhammad Ramadan yang harusnya menghasilkan 2-0 skor untuk Indonesia kembali dimulai serangan kembali dilakukan Indonesia melakukan serangan dari set kiri tapi langsung dipatahkan oleh pemain Thailand sepak pojok uh sepak pojok Thailand ini berhasil mendapatkan gol sehingga kedudukan menjadi 2-1 sebuah tendangan pojok yang sangat bagus bola matang ini langsung ditelesaikan baik oleh pemain Thailand dalam tayangan ulang kita bisa menyaksikan bagaimana matangnya bola yang dihasilkan dari sepak pojok Thailand ini sehingga menghasilkan gol 2-1 untuk Indonesia sementara kembali Thailand melakukan serangan langsung saja ke jantung petahan Indonesia dan bahaya bahaya serangan yang dilakukan oleh pemain yang baru masuk beberapa menit yang lalu ini bisa menghasilkan gol bagi Thailand dan kedudukan pun berubah menjadi 2-2 sore penonton Thailand menyambut gol yang barusan dilakukan oleh salah satu pemain nah ini pemain Malaysia yang baru saja masuk tapi langsung bisa menghasilkan gol hal yang kecil lupanya selebrasi yang dilakukan oleh pemain Thailand ini dilakukan di depan tribun official Indonesia kita ulangi lagi bagaimana serangan oh sendiri saja tidak terkawal rupanya dan langsung saja bola disambah dan bola langsung dilesakkan ke gawang Indonesia tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang Indonesia terkukan pun menjadi 2-2 jangan disayangkan dalam injury time 2x 45 menit Indonesia kepobolan sudah unggul 21 terpaksa dilakukan dengan Bapak perpanjang waktu 2x 15 menit serangan mulai dilakukan di otot yang untuk melakukan serangan dan bertahan sekaligus serangan Indonesia kanas oh kali ini pemain belakang Thailand ceroboh lagi-lagi pemain belakang Thailand ceroboh saudara-saudara sehingga pemain Indonesia bisa menghasilkan goal dengan masakan bulanya yang sungguh spektakul apa ini kembali terjadi keributan oh rupanya ini lebih seru lagi ini antara official tapi pemain juga ikut terlibat rupanya pemain yang tadi ada di bangun cadangan oh pemain penjaga kawal Malaysia sampai ke depan saudara-saudara sampai masuk ke tengah lapangan untuk apakah mererai atau justru ikut terlibat dalam tawaran ini yang disayangkan ya saudara-saudara pertandingan final kelas game diwarna dengan kericuan seperti ini oh ketua manager ini manager tim Indonesia ini perwira ini perwira polisi rupanya dia kena tonjokan atau kena sikut dan terpaksa harus dibopong oh kasihan sekali masih kacau saudara-saudara kafa dapak motot ya oh langsung gol saja saudara-saudara langsung tendangan langsung mengarah ke buskawang dengan bola hanya dicutik saja saudara dicukil saja cukiran bola yang lumayan 32 skor 32 ini saya kembali melakukan serangan serangan dibound serangan bertubi-tubi tetapi saya lain juga mampu wah ini serangan kembali dilakukan Indonesia sendiri saja Marcelino tambah ini oh kandas iya betul Marcelino kembali lakukan serangan oleh Indonesia dibantu serangan kembali lakukan dikocok bola dihajar tenangan lambung dari jarak yang lumayan jauh lebih dari 12 meter penjangan ini tapi tenangan yang mengarah ke bawah mistar gawang Thailand ini tidak bisa diselamatkan oleh pendagang gawang Thailand sehingga kedudukan menjadi 4-2 untuk kelompok Indonesia satu saja bagi Malaysia ini cukup mengesakkan dada karena tadi mereka sudah merasa aman dengan skor 22 sehingga berharap bisa bertahan dalam perpanjang waktu 2x 15 menit sehingga bisa aduk penalti kembali serangan dilakukan Indonesia sudah jarak yang sangat jauh kembali kembali menghasilkan goal oh 12 meter 12 pas tidak terlalu jauh jaraknya tapi bola matang itu langsung bosak gawang Thailand dan memasakkan goal goal saudara saudara kedudukan pun menjadi 4-2 tenangan mental hajarlah saja menjadi kulpa mungka sebagai Indonesia sehingga skor pun menjadi makin telak 5-2 5-2 dalam waktu permainan yang tinggal beberapa menit lagi tentu saja sangat susah bagi Thailand untuk bisa menyambarkan kedudukan atau setidaknya memperkecil jarak skor sudah hampir selesai pertandingan kedudukan menjadi 5-2 ini merupakan kemenangan telak orang-orang yang tinggal Indonesia menjadi emas emas sepak bola di sea game setelah 32 tahun Indonesia dahaga emas tidak pernah kembali merebut dari emas setelah 33 tahun wajar lah kalau emas ini atau kemenangan ini disambut dengan sukacita selamat selamat